Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Walaupun letak Danau Baikal sangat terpencil, ada satu sumber mata air hidup abadi yang selalu tersedia dan dapat dijangkau oleh siapapun yang membutuhkannya. Ketika sedang berada di pinggir sumur di Samaria, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan dan bertanya tentang dahaga rohani yang dialami perempuan itu. Apa solusi untuk kebutuhan rohaninya tersebut? Yesus sendiri. Berbeda dengan air yang ingin diambil si perempuan dari sumur itu, Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga belas sampai dengan ayat yang keempat belas. Banyak hal menjanjikan kepuasan, tetapi tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati kita yang haus. Hanya Yesus sendiri yang sungguh-sungguh dapat memuaskan dahaga rohani kita dan pemeliharaannya tersedia bagi siapa saja. Di mana kemanakah Anda mencari pemenuhan atau kepuasan hidup? Dan mengapa mustahil mencari kepuasan sejati di luar Kristus? Allah Maha Kasih, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau pelihara dan tujuan serta arti yang Engkau berikan kepadaku. Ajarlah aku menemukan kepuasan sejatiku di dalam Engkau dan kasihi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!